Tani lovers tau kakamu, ciki dan keripik kentang, camilan yang cukup populer di Indonesia bahkan dunia, bisa jadi terbuat dari kentang yang benihnya diproduksi melalui metode kultur jaringan. Di laboratorium terstandar, milik balai pengujian standar instrumen tanaman sayuran di Cikolai, Bandung. Kultur jaringan sendiri yakni metode mengisolasi bagian tanaman serta menumbukannya dalam kondisi aseptik, sehingga bagian yang dipisahkan tersebut memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap kembali. Nah, Tani lovers, yuk kita lihat apa saja alat dan teknologi yang digunakan dalam memproduksi benih berbagai varietas kentang atau planlet melalui metode kultur jaringan. Halo Tani lovers, perkenalkan saya Junior T. P. Sahat, biasa dipanggil unik. Sekarang kita sedang berada di laboratorium kultur jaringan UPBS, BPSI Tanaman Sayuran. Nah, di ruangan ini kita ada di ruangan persiapan. Di ruangan persiapan ini ada apa saja? Baik, kita akan perkenalan beberapa alat yang ada di ruang persiapan ya. Ini pertama adalah aqua destilator. Aqua destilator ini adalah untuk membuat air aqua des. Setelah kita masukkan ke sini silangnya, kita tampung di alat ini ya. Nah, dari sini kita masukkan ke botoregen ini. Nanti dari botoregen ini kita sterilkan di autoclub ini. Ini namanya autoclub untuk mensterilisasikan aqua des. Kemudian peralatan, ada lagi satu lagi adalah untuk media tanamnya. Ini autoclubnya ada dua tipe, yang ini dengan yang ini. Ini sama, beda merek, beda tipe. Yang ini autoclub. Kemudian kita ke sini, ke timbangan. Nah, timbangan ini kenapa ada tiga? Ini timbangan untuk mikro, untuk makro. Untuk makro. Kemudian yang dua ini adalah timbangan untuk mikro dan vitamin. Karena ini 4 desimal. Kalau mikro sama vitamin itu, timbangannya 0,000. Jadi 4 digit di belakang angka 0. Jadi memakai yang mikro ini. Nah, lanjut ke alat ini. Ini adalah alat untuk mengaduk dan memanaskan media tanam. Media tanamnya itu MS, murasiges, dan skoh. Di sini kita aduk, kemudian dipanaskan juga di sini. Lanjut, ini adalah pH meter. pH meternya ada dua tipe. Ini untuk mengukur basa dan asamnya media. Ini, ini pH meter. Kemudian ini ada refrigerator. Refrigerator untuk menyimpan stok media MS. Ini. Stok media MS. Ini. Seperti ini. Ini ada unsur hara makro, mikro, dan vitamin. Ini di sini. Kalau misalnya tidak membuat racikan sendiri, ada media MS yang ini. Sudah jadi. Ini berbentuk tepung. Kita simpan di lemari ini juga, di refrigerator. Kemudian ini ada alat oven. Oven ini berfungsi untuk mengeringkan. Jadi, setelah alat-alat tadi di auto club di sana, kita keringkan di sini, di oven ini. Di dalam ruang persiapan, proses pertama yang dilakukan adalah pembuatan media tumbuh kultur jaringan, yang disebut media MS, media kultur sistem, serta media untuk subkultur planlet. Selain itu, biasanya juga disiapkan unsur dan senyawa yang dibutuhkan dalam pembuatan planlet, seperti unsur hara makro, unsur hara mikro, vitamin, sumber karbohidrat, senyawa kompleks alamiah, arang aktif, zat pengatur tumbuh ZPT, dan agar. Pada ruang persiapan, akan diambil jaringan meristem, sepanjang 2 hingga 3 cm, dari tunas umbi kentang, yang kemudian disterilisasi, dengan akuades atau alkohol. Setelah steril, tunas dibawa ke alat laminar, yang ada di ruang tanam, untuk proses perbanyakan tanaman, atau mikro propagasi planlet. Jaringan meristem, diambil dari tunas, yang telah mencapai tinggi, 0,1 hingga 0,5 mm, dan dianggap bebas dari virus. Ini ruang tanam, ada rak untuk menyimpan media, yang akan ditanami nantinya, ini, setelah dimasak, kita simpan di sini, kemudian ada laminar airflow, ini adalah untuk menanam planlet, untuk pasuk kultur planlet di alat ini, ada beberapa, tipe laminar di sini, kemudian di sini juga ada, oven, untuk menesterilkan, pincet, gunting, kemudian, skapel, dan ada juga, petridis, ini, petridis, berbagai tipe ukuran, nah, mikroskop ini juga berbagai tipe, mikroskop ini, yang tadi digunakan, untuk mengambil meristem, yang 0,1 mm, sampai 0,5 mm, jadi dilihatnya di sini. Tanaman yang sudah melalui proses mikropropagasi, kemudian dilakukan uji virus, dan dipindahkan ke botol, yang disimpan di ruang penyimpanan, rak penyimpanan dibasang lampu, dengan jarak bola lampu, ketutup botol, adalah 20 hingga 25 cm, agar tanaman dapat tumbuh dengan baik, penyimpanan dilengkapi dengan, pengaturan suhu dan cahaya, serta sortasi, atau pemilihan plan led, yang tumbuh baik, secara berkala, setiap 6 bulan. Nah, di sini, kita menyimpan, benih inti, ini kita harus selalu ada benih inti ini, jadi tadi mbak, kalau meristem itu kan di botol kecil ya, namanya botol vial nih, paling 6 bulan itu, baru segini tanah tinggi tanamannya, nah, kalau sudah segini, dari botol vial itu, kita pindah ke botol ini, nah, kita tumbuhkan dulu, misalnya sudah sepanjang ini, kita ambil, batang, daun, sebagian, ini disisakan sebagian, kita uji virus ke, levirologi yang terakreditasi, ini tetap ditinggalkan, di kita pelihara, nah, ketika hasil uji virus itu, lolos, misalnya ada 4 virus, virus VVX, VVY, VVY, PLRV, VVS, kalau keempat virus itu lolos, yang dari meristem apa, puna atunas-tunas ini, berarti benih yang disini tuh, sudah bisa disebarkan ke masyarakat, tapi sebagian disimpan, untuk menih inti seperti ini, untuk cadangan depannya, nah, kalau untuk produksi ke masyarakat, nantinya akan seperti ini, planletnya dalam bentuk ini, 8 jam mati, atau gelap, 16 jam terang, ada timernya, suhunya 24 jam, kalau ACnya, digunakan, tapi kalau cahayanya, tadi, 8 jam gelap, 16 jam terang, dari 36 varitas ini, kita ada kentang industri, ada kentang konsumsi, gitu, nah, jadi kentang industri itu, ada yang untuk kripik, ada juga yang untuk kentang goreng, nah, untuk yang kentang industri, 3 varitas yang dilisensikan, itu adalah, 1, kentang goreng, 2, kentang kripik, kemudian ada kentang goreng, itu ada, bukan bonito, golden, sama papita, nah, ada juga disini, hasil penelitian pemuliha kami, itu ada kentang spudi, spudi itu sebetulnya untuk kripik, cuma, dia bisa juga, atau cocok juga, untuk tepung kentang, varitas yang banyak digunakan petani, itu adalah granola, granola itu se-Indonesia, granola lembang ya mbak, karena, apa, varitas yang bisa dilepas, atau didaftarkan di dalam negeri, adalah varitas yang, sudah adaptasi disini, sejauh ini sudah ada 36 varitas kentang, yang diproduksi di BPSI tanaman sayuran, petani dapat membeli benih pelanlet langsung, ke BPSI tanaman sayuran, atau ke mitra delegator, yang tersebar di Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, nah, tani lovers, begitulah teknologi pembuatan benih kentang, berbagai varitas yang ada di Indonesia, sampai jumpa, di Tekno Tani berikutnya, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, Terima kasih.